Ini saya tanggal 8 Oktober menunjukkan disini dari kripto yang paling jeblok adalah YFI market. Jebloknya sampai 19% minus. Kita sekarang coba advance-nya ya. Kita tes pakai Bollinger. Dia kelihatan nih habis dari titik jeblok. Kelihatannya dia karena sudah dua kali. Kenapa saya pastikan dua kali? Karena polanya di lain juga double disini ya. Double-double. Nah kelihatannya ini pasti naik. Oke langsung saja saya beli. Saya beli YFI market. Di harganya ini saja ya. Saya coba disini. Disini. Itu ya. Coba ya. Kita coba. Atau sekalian disini deh. Ya yang bawah aja deh. Biarin sekalian. Ya yang bawah. Beli. Yes. Oke ya. Kenapa saya beli yang di bawah? Karena kalau di atas. Saya kena charge. Ini akan rencananya. Nah. Kita lihat aja. Ya. Kita lihat. Saya beli di 1286394. S1186 ya. Lihat aksinya ketahuan. Nih. Nah. Kalau nanti saya dapat duitnya. Seharusnya. Saya bisa dapat. Di atas sini ya. Karena ini angkanya bisa kelihatan. Gitu ya. Bisa dilihat kan. Ya mulai naik disini angkanya. Nah. Diemin aja. Kita diamkan. Oke. Jadi rampalan hari ini. Yang lossnya yang kemungkinan akan naik ini. Kenapa? Alasnya tadi. Karena dia sudah lihat dari nilai. Boncing terendah. Dia sudah mentok di dasar. Dia mau ke atas. Nah. Biar lebih yakin lagi kita lihat. Ma crossnya deh. Tadi saya gerak cepat karena. Mau ngincer. Ini ya. Lihat ya. Jadi. Dia itu sudah. Sebenarnya. Ya. Harganya itu dia kan. Dia sempat di bawah. Terus naik. Rampalan ya. Dia naik di support. Nah ini. Kemungkinan dia akan naik terus. Terus. Jadi. Lihat ini saja dia. Masa naik ini sebenarnya. Jadi kita ambil di sini. Kemungkinan dia pasti akan naik. Ya. Andaikan dia begini pun. Dia ini kan. Drop ke bawah. Jadi dia masih ada. Di atas nih. Kemungkinan naik terus. Tapi naik dalam keadaan dia. Lagi loss. Jadi. Selisih. Dia naik misalnya sekarang 20. Mungkin nanti jadi 18. 17. Itu sudah cukup. Kita bisa ambil keuntungan dari sini. Oke. Kita buktikan saja nanti. Yang penting dapat dulu. Setelah dapat. Nanti kita. Tentukan nilai selnya. Kita lihat ya. Kita buktikan saja. Terima kasih. Terima kasih.